PC Polis Di pelanggaran Undang-Undang Negara yang melanggar mengenakan topeng di depan umum di luar hari libur. Mungkin ketakutan, siswa lain melaporkan kedua siswa iseng tersebut. Dua anak laki-laki dituntut untuk mengenakan topeng di depan umum. Polisi setempat mengatakan mereka telah mengeluarkan peringatan bahwa kegiatan badut menyeramkan tidak akan ditoleransi. Menambahkan bahwa tuntutan pidana akan diberikan terhadap setiap pelawak yang meneror masyarakat. Tampaknya, histeria badut akan mencapai level baru selama beberapa minggu mendatang untuk Halloween. Dengan beberapa toko kostum melaporkan kenaikan penjualan topeng badut mengikuti gelombang badut menyeramkan. Tentu, badut mungkin terlihat sedikit mengganggu, tapi tidak ada yang harus ditakuti dari anak-anak yang mengenakan topeng. Kemampuan badut menyeramkan untuk meneror kita adalah hasil dari kemauan kita sendiri untuk terjebak dalam rasa takut. Mungkin sudah waktunya untuk semua orang menenangkan diri dan melihat semua ini hanya sebagai lelucon tidak berbahaya.